Petugas Sargabungan berhasil menemukan jasad korban yang hanyut di aliran sungai Cikapundung. Korban ditemukan tidak jauh dari lokasi jenasa ibunya yang telah ditemukan lebih dahulu. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap bocah yang hanyut di aliran sungai Cikapundung, kampung Cibodas, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan oleh tim Sar tersangkut di tumpukan sampah yang berjarak kurang lebih 2 km dari jenasa sang ibu yang ditemukan terlebih dahulu. Sebelumnya, korban bersama sang ibu terseret arus sungai Cikapundung saat hendak menyelamatkan anjing peliharaan yang terbawa arus sungai. Jasad korban yang kedua atas nama Ririn, usia 11 tahun, berhasil diketemukan sekitar pukul 15.00. Lokasi penemuan tidak terlalu jauh dari lokasi penemuan jenasa yang pertama, ibu danya, kurang lebih berjarak 2 km sebelum lokasi penemuan.